Intro Battle of Kamik malam ini menghadirkan Benedict, McDanny, Wanda Urban, dan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di acara nomor satu di Metro TV. Yoi, apalagi kalau hostnya saya. Masih di Battle of Kamik. Pemunan. Dan malam ini kita akan ngomongin apa? Ngomongin kamu. Temanya malam ini adalah RUU Santet. Puset. Dari sebelah kanan saya dulu ya. Yang ini tim pro. Pro terhadap RUU Santet. Contra, terbalik, terbalik. Oh, Contra, sorry. Tim Contra terhadap RUU Santet. Yang pertama ini dia, jauh-jauh dari Jogja. Kesini naik karpet. Kita sambut, Bennett. Yang kedua. Yang inilah duta besar jadi priuk. Kita sambut, Muat Ki Aco. Ini tim kontra ya. Kontra terhadap RUU Santet. Nah, yang ini nih. Biar kita memperkenalkan diri. Oh iya, silahkan, silahkan. Saya McDanny. Saya Wanda Urban. Kami dari tim perumus undang-undang Santet. Disingkat, tipus. Silahkan. Ya, tapi jelasnya mereka pro ya. Dan malam ini spesial. Kenapa? Ada kursi kosong. Punya siapa nih ya? Pura-pura gak tau aja. Pahalau udah tau ya. Ini punya juri. Jadi malam ini akan ada jurinya. Jurinya adalah seorang yang spesial. Pengacara, pakar hukum, anak basket. Farhad Abbas. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Aku, aku juga Bang. Aku juga. Jadi, Bang Farhad malam ini menjuri. Jadi juri. Ntar yang ini nih, kalau gak lucu bilang aja gak lucu Bang. Oke Bang, siap Bang? Siap. Oke, siap kalau begitu. Oke, tangan panjang aja. Samput aja. Mokdeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semalam. Hari ini kita ngomongin soal setan. Kenapa ngomongin soal setan? Karena santet itu adalah permainan setan. Ih. Santet ini sebenarnya sudah ada dan harus diakui sudah ada di lingkungan kita sehari-hari. Betul? Betul. Dan adanya di malam hari. Santet, ayam. Santet, ayam. Santet, sate. Tidak apa-apa. Kita kan lagi bermain setan. Bahasa Inggrisnya play setan. Baik. Saya adalah orang yang mendukung undang-undang santet atau santet masuk dalam undang-undang. Bahkan lebih setuju lagi kalau santet masuk kuliah. Ada jurusannya fisik. Ada jurusannya fisik. Fakultas ilmu santet dan ilmu pelet. Nanti lulusannya itu lulusannya jenjangnya ada S1 khusus untuk lulusan yang menyantetnya cuma satu barang. Contohnya, pakku. Sekolah lagi nanti ada lulusannya S2. Dia boleh dua barang untuk menyantet. Pakku dan palunya. Dan kalau kalian punya uang lagi untuk sekolah bisa S3, boleh. Itu masternya. Kalian bebas. Jadi boleh nyantet, pakku, palu, beserta tukangnya. Lengkap. Tapi saya akan bicara mengenai undang-undang. Ini serius. Karena kami adalah tim pengurus undang-undang santet. Dalam undang-undangnya, kalau saya merumuskan, nanti kerjasama juga dengan Bang Farhad. Bang mau? Jangan, Bang. Saya akan merumuskan aturannya ada pasal. Pasal mengenai pengiriman. Di antaranya adalah kurir. Karena santet nih, konsepnya adalah dukun, depan menyan, baca-baca, ada setan nongol. Dan setannya ini kayaknya gak punya kerjaan. Minta kerjaan sama dukun. Yaudah, eh, tan. Nih, pakku kirim ke sana. Siap, Bang. Kirim. Seperti itu. Makanya, kurir ini harus diatur. Santet, kurirnya, kalau dalam undang-undang nanti yang saya rumuskan, itu harus dari golongan setan. Bukan manusia. Yang pertama, setannya juga, itu yang dibolehkan adalah jelangkung. Karena jelangkung tidak merepotkan si pengirim dan yang dikirim. Karena jelangkung itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Gratis. Nah, yang tidak dibolehkan adalah, kurirnya adalah tuyul. Karena kalau dukun, memperkerjakan tuyul, kena dua pasal. Undang-undang persantetan dan undang-undang eksploitasi anak. Karena memperkerjakan anak di bawah umur. Terakhir. Jadi kalau saya mengatur, saya juga akan mengatur barang yang dikirim. Yang pertama, barang yang dikirim tidak boleh kadar luasa. Yang kedua, harus ada logo halal, bebas lemak babi. Yang ketiga, ramah lingkungan. Terima kasih. Saya Mek Dany. Itu dia tadi, Mek Dany. Tepuk tangan buat Mek Dany. Sini dulu, Kam. Nah, sekarang kita dengar nih pendapatnya. Pendapat Bang Farad tentang Mek Dany. Bukan Sumpah Pocong. Rancangan undang-undang santet. Dengan adanya rancangan undang-undang ini, Jin dan Goib. Ilmu Hitam jadi eksis. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena anggota DPR kita sekarang pada aneh-aneh, takut disantet, ya mereka akan jerat dengan yang nyantet-nyantet mereka. Weh. Oke, serius sekali. Oke, oke. Terima kasih Bang Farad. Tepuk tangan buat Bang Farad. Silahkan, Mek Dany. Hah? Silahkan. Nggak mau kan mau iklan. Kita bareng aja di sini. Oke. Kita akan kembali lagi. Nanti masih di Battle of... Kami! Dan saya nggak percaya santet. Soalnya santet juga nggak percaya saya. Tepuk tangan buat Bang Farad. Tepuk tangan buat Bang Farad.